Intro Neng Kita berada di Pantai Mutiara kembali Betul Karena ini tempat yang membuat kita kangen Iya Salam dulu punya siati Oh iya punya siati Halo Bertemu lagi dengan saya Pepi dan Neng Untuk menginformasikan kepada kalian Tentang tempat-tempat yang oke banget Dan kuliner yang oke banget Apaan? Cewek Eh Kang Pepi fokus dong Fokus Ada apa mbak? Ini mobilnya Pucuk di ulam Cinta pun tiba Kebalik Eh Mbak Yura Kang Pepi Ya ampun Untung ada Kang Pepi Hari ini Kenapa mbak? Kenapa mbak? Ini jawabannya dari Tuhan deh siang hari ini Kenapa mbak? Karena mobilnya mugung Tenang aja Jawa banget Kang Pepi Bisa mengeri Bisa Janganlah ngomong Wah Kang Pepi kayak jatuh Kang Pepi tolongin dong Ya udah mbak Tiba-tiba mati ya Tiba-tiba dong Kang Pepi Coba nyalain mbak mesinnya mbak Nyalain tuh Nyala Nyala Nyalak Oh berarti ini mbak Tani mbak penyebabnya Oh piti ya Gara-gara besi Aduh Aduh Kasih ini mbak tempat turunnya mbak Aduh Mbak ajarin aku nyanyi boleh mbak Kalau misalnya gitu kan Kang Pepi udah baik banget nih Nolongin Yura Coba deh chess dulu Bener nih Mau latihan vokal Jadi menurut apa yang aku bilang ya Coba di apa? Mbak Telunjuknya Oh iya telunjuknya Jempolnya Jempolnya Nah Kalo gitu ya Kalo gitu sama Yura diajarin Tapi harus lurut sama semua yang Yura Nggak bilang ya Iya Baik di dalam aja Seru Pemandangannya kayak bagus ya Sekalian kita Makan Ayo mbak masuk yuk Wah Mbak Sesuai dengan janjinya tadi Apa tuh? Katanya mbak tadi bilang Bahwa vokal tuh yang basic itu adalah power Power tuh emang nomor satu untuk nyanyi Selain power ada juga pernafasan dan ada olah vokal Kalo misalnya saat ngambil nafas harus kerasa kalo perutnya tuh mengembang Haaaaaaaaaaaaaaaaaa Tangkang tunjukin 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 dong Ya kan Tunjukin Haaaaaaaaaaa Haaaaaaaaaaa Haaaaaaa Haaaaaaa Hancur beneran kan Hidungnya ngembang lagi KPV perut ya Hidungnya Yang feeling aku sih kayaknya harusnya KPV bisa jauh lebih Besar lagi powernya daripada ini Jadi gimana kalau misalnya kapal itu sekarang latihan, facializing, dan mengambil pernafasan di alam yang seperti ini. Nah kebetulan ada sesuatu di bawah sini. Ini teknik ngajarnya aneh ya. Mesti dipinggir laut, udah gitu disuruh ke tengah laut. Yaudah, seandainya gitu berhati-hati mbak ya. Bang! Coba facializing lagi! Tapi kok bukannya kayak takut gitu nih mbak? Ayo jod! Udah mulai bagus ya kayaknya ya. Cuman kok lama ya latihannya ya? Mbak, mbak, kan sampai itu latihan lama ya. Gak bisa-bisa kayaknya ya kan? Memang kita makan aja nih. Tinggalin aja ya, boleh ya? Gak apa-apa ya? Ya! Luar luar luar! Ayo, mbak, mbak! Kita makan aja. Aduh, 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 ini makan siang kali ini. Mbak, enak, enak. Enak nih kayaknya. Boleh, boleh, boleh. Gak apa-apa. Asik, Neng. Terima kasih, Neng. Enak ya? Hmm, enak. Dingin-dingin gitu ya? Iya. Di tengah panasnya hari ini ya? Iya, pas ya. Jadi makan gitu ya. Wah, kalian makan gak ngajak ke aku. Kang Pepi ganggu ya? Hah? Kok ganggu sih? Kan power suaraku sudah bagus, Neng, sekarang. Wah, kenceng banget. Iya. Berkat latihan tadi, mbak. Eh, kesel dong. Oke, terima kasih. Ini makanan enak banget. Tadi nungguin Kang Pepi, kita hitung mesen duluan. Abis Kang Pepi lama banget gila. Lihat dong. Tadi menurut mbak, vokal saya di tengah lautan tadi seperti apa? Hmm. Kayak ketakutan nih. Kayaknya sih agak-agak ledak-ledak ya. Ledak-ledak ya? Itu mungkin ada efek adrenalinnya, mbak. Karena saya jeritan, jeritan stres kalau tadi. Aku pengen minum. Hmm. Ini punya siapa nih? Itu es krim. Lah, kok ada rumahnya es krimnya? Hmm, rumah keong. Hmm, makan yuk. Oh iya pasti. Jadi ini namanya Nasi Ulam Jet Ski Cafe. Ini tuh kayaknya dari Bali. Karena ada sambal matahnya. Terus juga di antara nasi-nasinya tuh kayak ada bawang-bawang dan sambal matah. Terus kita tuh makannya di depan pantai. Jadi cocok banget beras-beras di Bali Kang Pepi. Mudah ya? Hmm, udah aku coba ya ini bismillah ya. Masih nyaman. Masih nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, pedas. Pedas, serius? Kalau Yura tuh suka banget masakan makanan pedas. Masih coba ya? Ya Allah. Kalau itu emang nggak mengganggu pita suaranya? Kok pedas-pedas gitu? Kalau Yura malah rasanya kayak nggak makan gitu kalau nggak ada rasa pedas. Neng! Apaan? Galak! Siapa? Apanya? Gak pake basahasi. Masuk gak pake permisi-permisi. Buat langsung. Iya, iya. Jadi ini kayak nasi emang diaduk dengan sambal matah ya. Iya. Kita coba gini ya. Apa tadi ini namanya, Kang? Nah ini disajikannya di dalam hot pot gitu. Sepertinya emang harus diaduk dulu ya. Ayo kita coba ya. Silahkan. Hmm. Hmm. Iya. Gimana, Kang? Apa kan? Ting! 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 Bintang-bintang berbinar-binar. Sama. Nggak pake basahasi, nggak pake permisi, Neng. Langsung ngegas. Ini apa nih? Lucu ya. Aku pake kacang merah gitu, Neng. Brongkos. 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 Maris banget, Kang. Kalau ini lebih mirip. Eh bukan mirip emang nasi brongkos ya. Enao. Guriho. Magnifico. Enak. Gimana? Gimana? Enak ya? Ini kita masih ngobrol nih. Kita masih tanyain Mbak Yura. Mbak, ini deh. Hai Mbak Vina. Halo Mbak. Udah kenalan? Eh udah. Oh, saya belum kenalan malah. Maaf siapa namanya Mbak? Mbak Vina. Mbak. Pertama yang ingin saya tanyakan yang tadi pertama ya. Ini tempat ini mengusungnya ke arah mana Mbak? Showroom. Ada. Tempat makan. Enak. Tempat olahraga. Lengkap. Apa nih? Saya denger ceduk-ceduk lagi di sana Mbak. Tempat party? Iya juga. Ini tempat party apa tempat aerobik Mbak? Jeski ini sebenarnya sih lebih kosep ke cafe keluarga. Cafe keluarga. Atau lebih senderung ke casual tanning. Jadi dulu awalnya Jeski ini adalah tempat kayak perkumpulan olahraga pantai mutiara. Sarana olahraga pantai mutiara. Jadi didirikan lah cafe. Oh begitu. Tuh. Kalian mau tanya kan Mbak? Aduh. Ini tuh pokoknya yang aku senang makannya di sini adalah kayak menu-menu makanan favorit Yira. Karena Yira tuh suka banget makanan pedas. Dan rasanya tuh kayak nggak makan kalau nggak pedas. Tapi di sini yang paling spesial menurut aku sambelnya. Iya betul. Berarti konsep dari tempat ini dari makanan sendiri itu lebih mengusung ke mana Mbak? Ke gaya Bali atau emang gaya Nusantara aja? Lebih cenderung ke Indonesia sih. Sebenarnya kita sih bermacam-macam menu sih. Ada Indonesian, Asian, Western gitu. Jadi lebih cenderungnya ke Indonesia. Yang pasti di sini tempatnya asik. Betul banget. Kata si Mbak tadi bisa dengan keluarga, dengan pacar, dengan orang terkasih kalian pengasih jati. Boleh kita foto mbak Kang? Boleh aku foto mbak. Nanti kita simpan di Instagram kita ya. Mbak Yura. Mbak juga lihat ke arah kamera yang warna putih. Hitungan ketiga kita bilang Jeski Cafe. Satu, dua, tiga. Oke Mbak. Baik Mbak. Lihat kamera warna putih. Hitungan ketiga kita bilang. Jeski Cafe. Satu, dua, tiga. Jeski Cafe. Oke bud. Ting, ting, ting. Hidup punya. 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 Punya.